Selain melaksanakan kegiatan sasaran fisik, program TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga juga melaksanakan kegiatan sasaran non-fisik. Selain pembangunan fisik berupa pengecoran jalan, rehab musala, RTLH, dan lainnya, kegiatan TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga juga menggelar penyuluhan pertanian. Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Balai Penyuluhan Pertanian itu juga melibatkan para petani di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, selaku lokasi TMMD ini. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wingit Santoso mengatakan koordinasi dengan pihak Satgas itu sudah cukup lama. Menurutnya, sinergitas itu sudah terjalin sejak tahun 2012 saat ada surat keputusan bersama antara Menteri Pertanian dan TNI. Kebetulan kami fasilitasi tangan panjang dari Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang yang ada di sesuatu sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan TNI. Dan adanya TMMD ini, nanti program apa yang bisa diaplikasikan dengan BPP maupun dengan Dinas Pertanian? Sesuai jadwal kami diberi jadwal untuk memberikan penyuluhan. Nanti tanggal 22 Maret 2021, kita satu hari full jadwal TMMD untuk Pertanian. Penyuluhan Pertanian Tentang materinya tentang potensi yang ada di wilayah Bisa Ketapa. Untuk saat ini, ada TMMD ini dari DPP. Karena TMMD kan fisik yang diubahkan. Apakah nanti bisa diaplikasikan dengan bidang pertanian? Selain fisik, juga ada pendukung kegiatan TMMD yang non-fisik, non-fiksi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bahkan sinergitas itu juga tak berupa di bidang pertanian saja, namun juga ada pendampingan-pendampingan yang lain. Dengan adanya penyuluhan kepada petani bersama TNI ini, diharapkan para petani dapat meningkatkan kualitas bertaninya dan dapat memaksimalkan hasil yang ada.